Assalamualaikum Wr Wb Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Alhamdulillah Assalamualaikum Wr Wb 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 Alhamdulillah Assalamualaikum Wr Wb 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 kita itu tersangat atau lebih hijau untuk menemui Allah SWT, padahal menemui Allah itu itu wajib bagi segi hamba yang berpulang dan berpulang kepada Allah yang tidak berpulang. Makanya Allah katakan Walah ku dikubungi Allah wala manku, awal manku, kamu pasti akan datang menemui hal ini kembali, tapi pada saat kamu datang menemui hal ini kembali, maka temui hal ini Sebagaimana awal melakukan orang-orang kali kami diciptakan dirimu Jadi awal melakukan orang-orang kali kita diciptakan Allah itu Betul-betul diri yang fitrah namanya Diri yang fitrah itu diri yang bersih Diri yang tidak dibangun, tidak dibungkus atau dilangkuh Dengan dunia nafsu dan akal kebetulan Makanya orang-orang yang telah kembali dirinya itu Seperti awal melakukan kejadiannya Disitu lebih mengandalkan Kaya minwa dan hukum-hukum Bahwa kamu itu Tahu banyak seperti bayi yang baru saja terlalu dari layak ibunya Jadi bayi yang telah berada dari ibunya Itu adalah fitrah sebuah 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 Tidak disebut oleh kitulis Tidak dikuasai oleh warna sebuah sebuah Tidak dikuasai oleh warna sebuah 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 Tidak dikuasai oleh warna sebuah 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 Tidak dikuasai oleh warna sebuah 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 se Itu adalah hal yang menceritakan Yang pentingnya Cari diri Allah Setelah kita cari diri Allah itu Apa yang menjadi maunya Allah Apa yang menjadi kesenangan Allah Apa yang membuat jiwa Allah itu Sedang bahagia yang membiarkan Allah Mengerasikan Jadi ketika kita Terlalu sungguh-sungguh Gampai meraih Mendapatkan rindu Allah itu Yang kedua Baru rindu kita Terhadap Allah Rindu terhadap Allah itu Kita tidak pernah Benci Atau membenci Terhadap peristiwa yang Terjadi pada diri kita Jadi tak boleh kita Menyalah-nyelahi nasib teknik Menyalah-nyelahi Menyalah-nyelahi Tak mungkin tak boleh Walau namanya Menyalah-nyelahi Kerajaan tangan Kerajaan tangan Ini menjadi Bagi seorang Kerajaan tangan Penjalan sempat jalan itu Jadi kalau kita tidak Menasibkan jalan Hidup kita ini Pasti Selalu menyudut Menyudutkan Tuhan Menyudut-nyudutkan Tuhan itu Maksud Ustaz ini Selalu kita Menyudut-nyelahi Menyalah-nyelahi Menyalah-nyelahi Dan negara-negara Tuhan ini Nah ini Kita boleh Untuk Banyak hal ini kami mainkan Jadi kita ini Denali kejaran Sikap Jawa Dan jalur bawah Lalu bagaimana cara kita menyeganginya Jamal dan jalur Bahwa jamal dan jalur itu Ini disebut namanya Pejaran Kalau bahasa setahun itu Pejaran Atau menciptakan Atau Banyak hal ini Yang jalur ini Pejaran jamal Sifat jamal itu Ini akan mengharapkan kita Kepala hal yang lain Atau ini disebut namanya Sifat turun laku Sifat turun laku Ini disebut namanya Sifat mereka Sifat mereka Yang kedua Yang kedua Itu adalah Sifat jalan laku Itu Sifat yang buru Buru itu Sifat menghaka dan Mas Al-Minnah merupakan keluarga itu sifat Ibu sendiri Jadi sifat jalanan, sifat jalanan Ibu itu adalah berjalan daripada sifat diri Ibu sendiri dan itu ada pada diri kita, ada di luar diri kita Lihat saja, kalau di bawah ini, apapun macam bentuk ujian, musibah yang terjadi di muka bumi atau yang walaupun ditikkan kepada diri kita ini, itu disebut namanya sifat jalanan Ibu Ini yang namanya sifat guru dan wadah-wadah Makasohya kita ingin Yang tak kita senangi, yang tak kita sukai Yang mendatangkan hati ini lusuf Yang mendatangkan hati ini, apapun macam sakitnya tadi, apapun masalah di kita Itu disebut namanya beja sifat jalanan Ibu Bila itu terjadi pada diri kita, lalu bagaimana cara kita menikmati nya? Apakah kita saksama dengan Allah? Kalau kita saksama dengan Allah, Allah sudah berbicara Inna la'ad al-fari yaitu muat Sebahagian, daripada saksa kamu terhadap istriwa yang menikmati ini Maksudlah, itu luksa Curitanya dengan Tuhan Curitanya dengan Tuhan Bahwa Allah telah berlaku soduh terhadap diri kita dalam minat-mata dan penjagaan kuatnya pada diri kita I mean Makasih dan doa kita di dalam permukaannya Maka ada ini yang terjadi suatu persetua yang tidak menyenangkan hati Dia tidak menyenangkan hati Karena itu sifat jalanan Allah Maka sifat jalanan Allah itu dengan jalan sahabat Dengan jalan sahabat Kenapa mesti disikapnya dari jalan sahabat? Karena setiap persetua yang terjadi itu Itu Allah memperlihatkan akan bentuk Kekuasaan dan kebesaran kepada diri kita Bahwa Allah itu menunjukkan bahwa dunia itu Tidak menyenangkan hati Tidak menyenangkan hati Tidak menyenangkan hati Makanya jadi kita terjadi Tidak menyenangkan hati dan dua kita Karena dia berkata Allah Kemudian mereka fikir Jauh dia Perasaan hati Dan jiwa kita ini Jangan kita Berusaha Jangan kita Sekali-kali kita menunduk-nunduk Katalah Jangan kita sekali-kali Menyalakan kode Allah itu Pada diri kita Kalau kita tidak mampu Mengambil iblor Mengambil iblor Mengambil pelajaran Dari setiap peristiwa yang terjadi Pada diri kita ini Itu dalam rata apa? Dalam rata Menjaga Keharmonisan hubungan kita Dengan Tuhan Kalau kita bisa menjaga Keharmonisan hubungan kita Dengan Allah Itulah yang membuat Hati kita itu Sampai kesudahan Hidup kita Tetap dalam keharmonisan hubungan itu Ini yang saya katakan Kalau kita tidak tahu Wah saat tak kerafusayah Wah wah Kairul laku Wah saat kerafusayah Wah wah Kairul laku Wallahu Dia lalu Waku Artinya Sesuatu yang tidak menyenangkan hatimu Sesuatu yang tidak menyenangkan hatimu Sesuatu yang menimpa diriku Hal-hal yang mencapai Menurut logis kamu Menurut ras kamu Boleh jadi itu Dalam pandangan Allah Dalam kehendakannya Allah Itu adalah sesuatu yang terbaik Kalau berikan untuk diriku Wah-wah-satuh itu saya Wah-wah-satuh itu saya Sesuatu yang menyenangkan perasaan hatimu Menurut logika kamu Itu hitungan yang mesti Baik Boleh jadi yang baik Kalau langsung akan dikirimu Hanya terkenal Itulah sesuatu yang akan Menimpa dirimu Yang membuat dirimu Mencoba dirimu Itu adalah Apa sebabnya Allah Memadolikan dirimu Wah-wah-satuh itu yang akan terjadi pada diri kita ini Yang lampau Yang sekarang Semuanya itu Allah tahu Kenapa Allah yang hanya dikasih Wah-wah-satuh itu yang akan terjadi pada diri kita ini Dan Maruas-satuh itu yang terbetik Yang berlipas dan yang tersiap Di dalam-dalam Kenangan diri Dan kalau Allah yang jadi diri kita Disitulah kita Dalam itu Kehadirannya Lebih dekat dengan diri kita Daripada dekatnya Kurang tadi Pada diri kita Perasaan kita yang dekat itu Dibu diri kita Karena Allah itu yang menjadi Rasul di tektik Apa yang menjadi rasul di tektik Maka Allah itu Lebih dekat lagi Dengan diri kita Daripada dekatnya Perasaan kita Maksudnya Mesti di sikap ini Berjalan sebuah Kalau kita tidak tahu Perisik apa yang terjadi Yang akan mencuk Pada diri kita ini Ini Yang pertama Yang dua Kalau Allah ditipkan Sifat jamal Pada diri kita Kebaikan Kemuliaan Lidayah ini Dibuangkan Allah Untuk berzikir Hati kita ini Dibuangkan Allah Untuk pandai Persyukur Jiwa kita ini Dibuangkan Allah Untuk mengenal Memahakan kepada diri Kok kita sedangkan Bentuk kemuliaan Segala bentuk Kebaikan Yang mencari Di luar diri Atau pada diri Maksudnya Maksudnya Sifat jamal Dibuangkan Allah Allah sedang Memperlihatkan Akhir kesesayan Dan keberahan dirinya Kepada kita Kalau Allah sedangkan Memperlihatkan Keberahan dirinya Kepada kita Dibuangkan kepada Dibuangkan Maksudnya Maka simpat Bila simpat Kejamannya Melayu Dengan jalan Sukur Dengan jalan Sukur Dan sikapnya Makanya Etika Hakim kita Dibuangkan Jangan Tiap Untuk Mendiri Hakikat Yang hak Ini Balik Simpat Jalan Kejaman Ini Disitulah Kita bisa Menjadi Iqibah Bahwa Simpat Jalan Dan Jalan Dua Jalan Yang berbeda Namun Sama-sama Menghantarkan Dini Kita ini Bagaimana Kita Mendapatkan Gerjalan Gimana Mungkin Dua Jalan Yang berbeda Sama-sama Menghantarkan Dini Dan pada Allah Mendapatkan Gerjalan Kalau kita Dititipkan Kalau Suka Jalanya Sesuatu Kita Meninakan Hati Lalu Kita Meningkannya Dini Sama-sama Sama-sama Jalan Yang Menghantarkan Dini Lihatkan Suka Jalan Yang Dini Yang Jalan Bagaimana Dini 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 Bagaimanapun Kita Berada Di Dini 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 Dines Dini 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 yang dipaksa buat ini apa yang mau naik untuk identikasinya banyak kristua ini ya seorang yang memang pendakrasi anaknya jadi di kuburnya Bapak itu tapi karena dia akan menjadi seorang wali Allah dia akan dijamin kalau kasih sayang bagaimanapun banyak dosanya Allah yang menjadi suami kasihnya ada 10 letaknya kasih sayang Allah itu maka kasih sayang Allah ampunan Allah kepada Allah itu itu lebih besar jika dibandingkan dengan dosa-dosa dan kesalahan kita itu maksudnya maksudnya walaupun dosa kita ini sebanyak uji dilakukan sebukin atau sedumun jika dibandingkan dosa kita yang sebukin yang sebukin itu dengan ampunan Allah maka ampunan Allah itu lebih besar lagi daripada dosa dan kesalahan kita ini maknanya siapa yang merangkak siapa yang berlari mengejar Duhannya siapa yang memilu dan mendekat Duhannya maka Allah agama menerima maka memperobatnya dan mengawakkan dosa-dosa dan kesalahan ini yang mau ingatkan ini yang mau ini yang mau ini yang mau ingatkan maha benar apa bagi hati yang mau dia wujud mau dia kembali kepada lalu dia mengerti mani kepada mau dia melakukan berita apa yang sungguh kekalaan menerima itu yang dilakukan semua orang sungguh kekalaan sama apa yang ada yang sudah dibuatnya dia tetap istri orang di atas jalan hidayah Allah maka dia adalah yang dijamin oleh Allah sebagai seorang berkasih dan wanita itu memahaminya makanya semua peristiwa yang terjadi pada Allah dengan terjadi pada ini ini itu adalah sebagai bintu cerita dan jeliwannya ini jadi konsep ini kita ini Bapak Ibu ya kalau kita lakukan ini adalah pecah diamanan jalan-jalan ini kita singkapi dengan sungguh kalau tidak perlu kita singkapi dengan kita sama kalau itu namanya hubungan maka kalau sering kita itu ini cari rindunya lalu rindu terhadapnya beda itu Bapak Ibu cari rindu Allah lalu rindu kita ke Bapak Ibu cari cari di Allah apa maksudnya cari di Allah itu apa yang yang menjadi maunya Allah maksudnya apa yang menjadi pesanan Allah rupanya maunya Allah itu kita ini diminta Allah jadilah kamu menjadi hamba yang penurun orang yang penurun itu orang yang penurun itu adalah dimana hati dan juwanya itu kajikan untuk paku kepada sahib nawa yang laku seluruh ketika 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 nah inilah dalam laksanakan laksanakan sebuah perintahnya tidak kesempatan apanya kalau seperti ini percayaan lalu bagaimana cara mendapatkan dunia sholat itu jangan mendapatkan di Allah kuasa itu jangan mendapatkan di Allah zakat berhaji beruruan berimpah demi bersedara penyayang 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 yang wajib hukumnya yang sunat hukumnya semua ibadah mereka itu jalan-jalan yang diberitakan untuk mendapatkan kehidupannya hidupannya sedang kita mendapatkan rendu lalu rendu kita terhadap Allah melalui sudah kita dapatkan rendu kita harus lihat itu maksudnya dimana pun kita mau diletakkan Allah kita disuruh kita kita biarlah, biarlah, silah ya, sakit sakit, sakit, jadok sana, sana, pokoknya kalau kita suami yang terhadap Allah, itu artinya kita tidak membenci peristiwa apa yang terjadi pada diri kita kita tidak akan benci kenapa tidak benci, karena kita bukan setiap peristiwa itu Allah punya rencana lain pada diri kita makanya usah selalu kalau kita ditempatkan peristiwa yang tidak menyenangkan lalu kita selalu menerahkan Allah sudah jodih untuk pada Allah sudah banyak niaya diri ketika kita menemukan orang-orang jodih kita kita dilatihkan sebenarnya hati kita ini tidak mampu memandang akan kasi sayang dan kemurahan dirinya sekiranya masing-masing manusia yang dikipa musimba bisa dikipa masing-masing sayang Allah kembali musimba itu pasti dia tidak akan pernah menunjukkan Allah di dalam hidupnya itu tak akan pernah dia mengatakan Allah dan kemurahan dirinya pada dirinya karena kita sudah berbuka tapi kenapa manusia itu jadi utuh hati manusia itu menijang jadi kenapa Allah sudah sederhana bagaimana aku Allah dalam curahkan kasih sayangnya kepada diri kita namun manusia tidak akan memandangkan kemurahan sesuatu makanya nabi bapak ya rasulullah kadang-kadang itu sebelum rasulullah itu yang terjadi pada dirinya itu kenapa istrinya meninggal lalu diiringi lebar kemudian dia berbedakwa dilempar oleh batu juga jadi cimaki baliak kita buang lebar liak terjadi pembaik kuota setelah risiko yang terjadi pada dirus membuat hati nabi gampang kesakitan itu menurut kita kalau tidak karena dia tahu apa yang menghadang ini itu rupanya setelah risiko risiko yang terjadi pada dirinya itu pula menjahatkan bagi dirinya Allah mempertemukan dirinya dengan Tuhan setelah terjumpa Rasul yang Tuhan baru nabi mengatakan kepada Allah ini apa kata beliau apabila Allah ingin mencintai hambanya apabila Allah ingin mengangkat raja dan menegukan hambanya kita kita pasti Allah selalu akan menitipkan bujian ini kepada diri kita yang tidak mengunggu akal ilai untuk dimaya karena jalan Tuhan mengangkat raja tetap banyak jalannya banyak caranya Bapak pada diri kita sikap pilihan adalah sebar terdapat jalur dan bergering tapi kalau kita tak mampu menikah bian 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 sampai rata Allah bergering seperti jalan bergering lalu kita tak mampu memandang jalan Allah ini pada diri kita maka musibah yang menyebabkan diri kita itu akan berubah yang menjadi azab kalau kita tidak mampu memandang jalan jalan Allah dalam hidup ini maka musibah itu berubah yang menjadi azab tapi kalau kita bisa memandang Allah dari musibah itu maka musibah itu akan menjadi rahma kalau kita bisa memandang kebesaran Allah di balik musibah tadi maka musibah dapat menjadi rata kalau sudah menjadi rata maka musibah itu mampu mencairkan menghubungkan dosa-dosa dan besar ini yang pesan dari nabi ma'amin musibah dan dosib muslim tidak rata far allah akum sa kata sub ha tidak ada seratus dilit yang terjadi pada dirinya sesuatu musibah walau penulian rinjil menyisim dia ke dalam raminya lalu kita sabar dan hidang ini sudah dikulih tau dikulih oleh Allah ketentapan itu sebelum kita dianak sabar kita hidang itu bukan hal yang kebetulan maka rasa sakit yang kita tahan dengan sabar yang kita tahan maka seramat yang membumbukkan dosa-dosa dan pesan makanya bagi seorang dosa yang sudah berikmat kepadaku dia mampu menarikkan kemik kepada sejati istiwa tidak ada yang cekaraskan sesuatu itu dengan percuma dan sia-sia semuanya penting kemik dan manusia jadi caranya kemana timba segal air yang ada di dalam dirinya timbu diteluarkan air yang ada dalam hati semakin kita tiba air yang ada dalam hati ini maka air yang semakin bening semakin terlihat maksudnya kalau hati kita selalu diresikkan dengan bersikir yang kita kemana Allah disitulah kita mengatakan roh dan mahal lak dan bati wah baik Allah apapun pujian yang beruk kita kemana Allah ada yang mencoba yang sehat dari Allah begitu jangan memahaminya sebaliknya ya karena Allah dirugikan sepanjang hari dari kita lalu kita akan memandang dia tak mahu kita memandang itu sebagai yang yang selesai menurut para kita lalu kita soboh dengan sumber yang Allah memberikan kepada kita dengan nikmah yang memberikan kepada kita itu soboh tak lupa kita pada Allah mengatakan begini apa saja nikmah yang semuanya itu datang dari diriku itu tapi itu lupa dengan itu kalau lupa kamu datang diberi aku lalu kamu kakunya bersyukur nikmat itu akan menjadi langgan buat diri nikmat ini disebut namanya nikmat istit drach istit drach ininya yang menunjukkan diri kita ini secara jahil menyenangkan sampai menjadi hadiah untuk kita diperhatikan semakin diperhatikan semakin jauh kita daripada lidi dan semakin dekat kita dengan kemurkaannya kalau bahasa saryanya semakin jauh kita daripada sorganya semakin dekat kita daripada merahkanya jadi bapak ibas sebagai kesimpulan lagi supaya yang kita yang dengar tidak saksa keras kemudian kepada Allah tidak menunjuk kemudian Allah maka pahamlah di balik setiap kristiwa itu sebagai bentuk kasih sayur kemudian dan sebagai bentuk kemudian kemudian Allah sisa itu terletak pada sempat jaman yang mesti disyukuri kebesar terletak pada sempat jaman yang yang mesti terletak kebua dua ini dua jarak yang berbeda tapi kebua yang menanggarkan diri untuk mendapatkan video lalu video kita ya saya jawab sekarang saya menanggarkan halo masyarakat saya selamat bapak bapak saya ketika seseorang sudah ditentangkan sampai kebua Allah di sholat dan sholat tapi tidak mau sholat dan sholat minum, 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 atau ibadah itu istigrat pada istigratnya Sikap itu sikapnya itu tidak membuat ibadah sahabat, bernama berarti kalau masih sakit ya itu istigrat atau istigratnya? Istigrat namanya jadi hidupnya itu menjadi hidup yang istigrat Jadi bukan hanya dalam bentuk mata ini saja Bapak Ibu ya, istri terlihat itu, kehidupan dihormati kepada diri kita, kalau kita tidak pandang menempatkan hati-hati itu sesuai dengan apa yang menjadi diri Allah, maka hidup kita ini menjadi kehidupan yang istri terat, hidup yang tidak diri dari Allah, itulah sebenarnya apa yang kita perhatikan hati itu. Makanya Nabi bilang, ya, masalah lelaki daya kuru, roh bakuwa lelaki daya kuru, masalah lelaki-lelaki ini, perumpamaan orang yang bersikir dengan Allah, dengan perumpamaan orang yang berlalai, tidak bersikir dengan Allah, perumpaannya seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang hidup itu adalah orang hati dan duanya yang tetap konek dengan Tuhan, tetap proaktif, tetap nyambung dengan Allah, seolah-olah, kuasa, kerajaan, semuanya itu ada yang proaktif dan ditunggu pada konek. Tapi orang yang mati, walaupun dia bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara, bisa berjalan, merokok, maka, ya, lalu bakal lo menghaya yasuh, maka itu kan berlalu-lalu, tapi kalau dia tidak, mau ikuti, mau nyambah, itu hakikat orang yang mati. Makanya orang bilang, fawaihul lil-laka siyati kutu-kuwa min sin tegaru lahilakal ke dolinnun pesos. Maka c demandéake orang-orang yang hakikat orang-orang yang hatinya telah menembantu, sehingga dia tidak mau bersikir dengan Allah. Ketika itu, objeknya, apa cendu makah. Mereka itu sesat yang sangat nyata Yang tidak baik Mereka itu sama seperti seorang hewan Karena bahkan lebih doa dalam keadaan mereka itu 35 Dari keadaan seperti itu apakah untuk hujan atau azab Azab begini Satu Jadi kalau kita sakit bahwa orang-orang ilmu itu jadi tak mati ya Ini kan seterusnya kita paksa menikmati Kalau kita tak bisa menikmatinya Maka ujiannya itu jadi bisa Jadi kalau kita bisa menikmatinya Maka ujiannya itu menjadi kematian Menyukur, takus, takus Itu memang namanya Bapak Tuhan Maka ujiannya akan masuk Ujian juga akan maaf Telah membuat masyarakat yang menerima Karena ujiannya untuk banyak Mudah-mudahan minggu depan kita jumpa kembali Tapi Ustaz bahwa kita maklumat Bapak Ibu Kalau Ustaz tidak ada Tidak berapa Tidak berapa Ustaz disumpah itu Karena rakanannya Mereka mau menambah Sultai Ada yang akan menajian Nanti disumpah Karena itu sudah sebuah Itu itu Mudah-mudahan Besar Ustaz Di jenis Ini kata bukan Quindi Itu saya Lord Bapak Ibu the God Najib in Ein naik It In Terima kasih.